Salam sejahtera semua, video ini dibangunkan berdasarkan kepada buku JOM Coding untuk Asas Science Computer tingkatan 1, 2, 3 yang ditulis oleh Ileno C. Unit 1, web page saya yang pertama. Dalam unit 1 ini, kita akan download, kita akan belajar download dua aplikasi yang dinamakan Notepad++ dan XAMPP. Lepas itu, kita akan belajar tentang struktur asas HTML, masukkan gambar-gambar, pengatur caraan tentang CSS, dan kita akan linkkan halaman-halaman tertentu di dalam unit 1. Untuk download Notepad++, buka satu browser, masuk ke dalam Google, dan type Notepad++. tekan download Notepad++. Ok, kita dapat banyak version dia, pilih salah satu version, dan tekan download. Scroll ke down, scroll ke bawah, pilih package yang hendak di-download. Contohnya, installer. Tunggu download habis, buka file berkenaan, tekan dua kali, ataupun double-klik file berkenaan, lepas itu tekan pilih bahasa, English. tekan butang Next, tekan I Agree, simpan di directory ataupun destinasi folder yang betul, tekan Next, tekan Create Shortcut on Desktop, dan tekan butang Install. Ini adalah program untuk Notepad++. Boleh tekan Run, boleh tekan Run, dan tekan butang Finish, untuk tengok interface Notepad++. Ok, ini bahagian pemasangan aplikasi Notepad++. Bagi pemasangan aplikasi Zem, masuk ke Google, type Zem Download. Pilih ApacheFriends.org, tekan butang Zem, lepas itu pilih Windows, dan pilih mana-mana version yang boleh digunakan, dia ada version 7.233, ataupun 321, ataupun 49, mana-mana sahaja, download, lepas itu tekan, save file dan tunggu download hingga habis. Buka folder, cari file tersebut dalam download folder, double-klik, continue with installation, tekan Yes, tekan Yes, lepas itu tekan butang Next, tekan Next, di sini jangan tukar tempat dia, ataupun directory dia, tekan butang Next, tekan lagi butang Next, ini terpulang, bergantung, kalau tidak mau tick pun boleh, Kemudian kemudian, balik kepada dialog setup, tekan butang Next, tekan butang Next, dan tunggu pemasangan aplikasi Zem, Biar Public Network di sini diterima, tekan Allow Access Anda akan nampak paparan Control Panel XAMP selepas tekan butang Finish Ini adalah paparan untuk Control Panel XAMP Untuk memulakan XAMP, tekan butang Start di bahagian Apache dan MySQL Anda akan nampak digunakan port 80 ataupun 443 untuk Apache dan port 3306 untuk MySQL Tekan butang Minimize untuk minimiskan Windows ini Lepas itu pergi ke My PC ataupun This PC Pergi ke C Drive Cari folder XAMPP XAMP Dan tekan Masuk Pergi ke folder HTDOCS Dan pergi ke folder Dashboard Ini adalah directory ataupun folder yang kita boleh gunakan untuk simpan file File HTML yang kita perlu bangunkan ataupun kita akan bangunkan Jadi Anda akan nampak banyak file dan folder di sini Kita create satu folder yang baru Right klik Pergi New Dan tekan butang folder Masukkan nama CraftGuru C R A F T C R A F T C R A F T Underscore G U R U Enter Kita akan simpan semua file yang kita bangunkan untuk unit 1 di dalam CraftGuru Tekan 2 kali dan masuk ke dalam folder CraftGuru Kita tambah 2 folder di sini Right klik New Folder Kita tambah 1 folder di mana dinambahkan CSS Dan tambah lagi satu folder yang dinambahkan images IMA GES Folder images ini akan digunakan untuk simpan semua gambar yang berkaitan dengan webpatch kita Dan CSS di sini adalah digunakan untuk menyimpan coding CSS Dan kita mulakan notepad Notepad++ Dengan file yang baru Tekan butang New Tekan butang New yang diletakkan di bahagian kiri atas Ataupun tekan file New Tutup Change Lock Jika ada Kita tidak perlukan file yang bernama Change Lock Untuk proses seterusnya kita simpan dulu file berkenaan File New Tekan butang File Save As Simpan file tersebut di dalam folder CraftGuru tadi Maka Tekan bahagian kiri Disk PC Tekan Drive C Tekan XAMM Tekan HDDock Folder HDDock Tekan folder Dashboard Lepas itu Lepas itu pilih CraftGuru Dan di sini Kita namakan file yang pertama ini sebagai Index .php Jangan lupa Save As Type ini Kena tukar Kepada PHP 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 Tukar file tersebut ke dalam Kepada PHP Dan tekan butang Save Balik kepada folder CraftGuru tadi Anda sepatutnya nampak Folder ini mempunyai satu file yang dipanggil Index.php Buka balik Notepad++ Masukkan koding tersebut Koding ini boleh didapati dalam muka surat 7 Saya ulangi Koding ini boleh didapati dalam muka surat 7 Buku Jom Koding ASK Pastikan anda masukkan kod dengan betul Sebiji sebulat ikut kepada Koding Dalam muka surat 7 Koding dalam muka surat 7 Kemudian tekan butang Save Untuk simpan file tersebut Mari kita lihat hasil dia Hasil Laman web tersebut Tekan Control Panel Xam Tekan butang Admin Di bahagian Apache Anda akan nampak Browser anda Terus memoparkan Localhost Dashboard Ok Localhost Dashboard Tetapi Apa yang Sebenarnya berlaku ialah Folder kita bukan dalam dashboard Folder kita adalah dalam craft guru Maka kita kena tambah Dalam halaman belakang Craft Underscore Guru Slash Kalau kita enter sekarang Kita akan nampak Kita tunjuk ini adalah Laman web saya Yang pertama Ok Jangan lupa Foldernya mestilah Folder yang Betul Craft guru Bukannya dalam folder Dashboard Ok Balik kepada coding Di sini Mari kita tengok Dalam coding ini Ini adalah HTML Code By default Yang Mempunyai Setting language Adalah bahasa Inggris EN English Lepas itu kita mempunyai Header Dan body Di bahagian header Kita set kepada Charset dia UTF-8 Ini adalah untuk Memastikan Browser Menggunakan Character set Tersebut Yang standard UTF-8 Kita mempunyai Tajuk Tajuk untuk Web page tersebut Ialah Project Pertama Saya Lepas itu Kita tutup Tutup header tersebut Dan dalam body Dalam body Kita ada message Ini adalah Laman web saya Yang pertama Jadi tag untuk P ini Adalah refer kepada Paragraph Masukkan Kandungan Perenggan Paragraph Seterusnya Kita akan Belajari tentang Bagaimana kita Masukkan Gambar Dalam Website Bagaimana kita Masukkan gambar Dalam Website Buka Folder Craft Guru Tadi Kita ada Nama Folder Images Dan Dalam Folder Images Ini Kita tidak Mempunyai Sebarang Gambar Jadi Sebelum Kita Meneruskan Masukkan Coding Kita kena Masukkan Salah satu Gambar Dahulu Dan Cuba Cari Satu Gambar Yang Anda Suka Dan Masukkan Dalam Folder Ini Saya Ada Masukkan Gambar Logo DMH Dash Print Dot PNG Kedalam Folder Image Saya Untuk Memudahkan Penulisan Ataupun Penulisan Pengatur Caraan Saya Menamakannya Semula Untuk Gambar Tersebut Sebagai Logo Underscore DMH Dot PNG Balik Kepada Notepad Plus Plus Kita Coba Masukkan Coding Di bawah Perenggan Ini adalah Laman Website Yang pertama Coding Ini Yang Seperti Dalam Muka Surat 11 Kandungan Dalam Images Folder Saya Dalam Images Dan File Name Adalah Logo Underscore DMH Dot PNG Anda 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 Kena Pastikan Nama Dan Folder Dalam Komputer Anda Adalah Sama Sama Dengan Apa yang Anda Simpan Dalam Folder Tersebut Lepas Tutup Img Simpan File Tersebut Save File Tersebut Lepas Lepas Buka Browser Tadi Di sini Tekan Butang Refresh Tekan Butang Refresh Kita Kita akan Nampak Logo DMH Ini Dimasukkan Dalam Browser Saya Cuba Cari Image Yang Lebih Kecil Supaya Ia Tidak Keterlaluan Besar File Image MDec Ini Adalah MDec Dot JPG Balik Kepada Bahagian Coding Tukar MDec Dot JPG Simpan File Tersebut Buka Browser Anda Tekan Butang Refresh Kita akan Nampak Logo MDec Dimasukkan Dalam Browser Seterusnya Kita akan Belajar Tentang CSS Bagaimana CSS Digunakan Untuk Tukarkan Warna Tulisan Dalam Website Tersebut Tekan Folder Image Anda Dalam Craft Guru Tekan Folder CSS Sekarang Kita masukkan File Dalam Folder CSS Apa yang Kita boleh Buat Ialah Kita ada Dua cara Untuk Hasilkan Satu File CSS Cara Cara yang Paling Mudah Ialah Right Klik Tekan New Tekan Text Document Lepas Lepas Kita Create Satu File CSS Tukarkan Nama File Tersebut Kepada Style S-T-Y-L-E Dot CSS Ini Adalah Salah Satu Cara Yang Boleh Kita Gunakan Untuk Hasilkan File CSS Cascading Style Cara Yang Kedua Saya Padam Dulu File Ini Cara Yang Kedua Ialah Buka Notepad Plus Plus Anda Create Satu File Tekan File Tekan Butang New Lepas Itu Tekan File Lagi Menu File Tekan Save As Pilih Folder CSS By default Sepatutnya Sistem akan Pergi Kepada Dashboard Craft Guru Oke Jika Kalau Tidak Anda Kena Pastikan Lokasinya Adalah Betul Dan Pilih Folder CSS Dalam File Name Kita Namakannya Sebagai S-T-Y-L-E .css Jangan Lupa Save As Type Ini Kena Tukar Kepada CSS Kena Cari Kepada Cascade Style Sheets File .css Pilih Pastikan .css .css Tekan Butang Save Ini adalah Cara Kedua Kita Hasilkan File CSS Maka Jikalau Anda Balik Kepada Folder CSS Tadi Anda Sepatutnya Nampak Style.css Telah Dimasukkan Dalam Folder CSS Tersebut Kita Balik Kepada Style File Yang Bernama Style.css Masukkan Coding Tersebut Dan P Curly Bracket Buka Tutup Color Kita Set Kepada Red Dan Simpan Dan Tekan Butang Simpan Untuk Save The File Ini adalah Bahagian File Style.css Tekan File Index.php Kita Kena Hubungkan File Index.php Dengan Style.css Maka Kita Kena Masukkan Satu Code Code Di dalam Index.php Supaya Nanti Dia akan Panggil Style.css Di bawah Title Di bawah Title Masukkan Code Link Style Link Ref Style Sheet Lokasi Dia Href Di dalam Folder Di dalam Folder CSS Dan Nama File CSS Kita Yalah S-T-Y-L-E Dot C-S-S Jangan Silap Type Nama File Tersebut Nama File CSS Folder CSS File Style Dot CSS Ini Sangat Penting Jangan Salah Eja Simpan File Tersebut Tekan Butang Save Maka Buka Browser Lagi Balik Kepada Browser Anda Tekan Butang Refresh Anda Akan Nampak Perkataan Tersebut Telah Tukar Ke Warna Merah Sekali Lagi Penggunaan CSS Adalah Untuk Memformatkan Memformatkan Ataupun Menukarkan Warna Style Tulisan Ataupun Apa-Apa Yang Berkaitan Dengan HTML File PHP Kamu Ataupun File HTML Kamu Balik Kepada Coding Mari Kita Cuba Apa Yang Berlaku Jikalau Dalam File CSS Ini Saya Tukarkan Color Kepada Green Dan Saya Masukkan Text Align Sebagai Center Simpan File Tersebut Balik Kepada Browser Kita Tekan Butang Refresh Anda Kan Nampak Perkataan Ini adalah Laman website Yang pertama Telah Ditukar Kepada Warna Hijau Dan Kedua-dua Tulisan Serta Logo Tersebut Di Heretkan Ketengah Web Patch Tersebut Ini adalah Penggunaan Untuk CSS Secara Amnya Kita Mempunyai Tiga Cara Untuk Memasukkan CSS Kedalam Satu-satunya Website Ataupun Webpatch Yang pertama Dikenali sebagai External Style Sheet Ialah Apa yang Kita Telah Lakukan Tadi Yang kedua Ialah Internal Style Sheet Yang kita Masukkan Coding Untuk CSS Dalam Bahagian HTML Yang sama Dan Yang ketiga Ialah Inline Style Sheet Maksudnya Setiap Baris Kita Masukkan CSS Coding Untuk CSS Contohnya Contohnya Yang ini Tadi Kita Masukkan CSS Di Bawah Title Dan Sebarang Pendukaran Untuk Coding CSS Kita Rujuk Kepada File Style .css Maka Semua Perubahan Akan Berlaku Di Luar HTML File Tersebut Ataupun Di Luar PHP File Tersebut Ini Yang Dinamakan External Style Sheet Ini Ini Adalah Contoh Internal Style Sheet Dimana Kita Masukkan Satu Section Tag Yang Bernama Style Dan Di Bahagian Sini Kita Masukkan Coding Untuk CSS Ini Adalah Cara Internal Style Sheet Maka Dalam Satu Satu Page Tersebut Kita Mesti Mempunyai Style Sheet Tersendiri Dan Ini Adalah Contoh Contoh Untuk Inline Style Sheet Dimana Kita Nampak Lepas Tag Title Kita Tidak Ada Perkataan Style Sheet Tetapi Di Dalam Line Ini Adalah Laman Website Yang Pertama Saya Masukkan Coding Style Equal To Color Red Maka Dalam Setiap Baris Kita Masukkan Perkataan Style Dan Kita Tentukan Style Dia Ini Adalah Cara Yang Lama Dalam CSS Untuk Membangunkan Website Jadi Untuk Ketiga Style Sheet Tersebut Ia mempunyai Kelebihan Yang tersendiri Jikalau Anda Mempunyai Satu Patch Saja Ataupun Dua Patch Maka Inline Ataupun Internal Style Sheet Boleh Digunakan Kerana Ia Memudahkan Kerja Tetapi Sekiranya Anda Mempunyai Lebih Daripada Dua Web Patch Maka Saya Jadangkan Gunakan External Style Sheet Untuk Memudahkan Coding Dan Hubungan Antara Semua Patch Seterusnya Kita akan Ubahkan Kendungan Dalam Style Sheet Untuk Formatkan Image Kita Image Yang dimasukkan Dalam Web Patch Masukkan Coding IMG Coding Tersebut Boleh Didapati Dalam Muka Surat 22 Coding Ini Boleh Didapati Dalam Muka Surat 22 Coding CSS Ini Akan Menjadikan Image Dalam Satu Bentuk Block Dan Mempunyai Size Width 20% Daripada Yang Asli Simpan File Tersebut Dan Buka Browser Anda Untuk Tengok Hasil Refresh Patch Tersebut Anda Akan Perhatikan Size Logo MDEC Tersebut Telah Dikecilkan Dan Seterusnya Kita Cuba Cuba Untuk Menukarkan Ataupun Menukarkan Format Menukarkan Format Untuk Tulisan Tersebut Balik Ke Dalam Coding Patch CSS Seterusnya Masukkan Perkataan H1 Pastikan Semua Ejaan Adalah Betul Simpan File Tersebut Balik Kepada Webpatch Kita Perhatikan Tulisan Ini Adalah Dalam Bentuk Huruf Kecil Warna Hijau Kita Cuba Refresh Patch Tersebut Tiada Perubahan Mengapa Tiada Perubahan Balik Ke Dalam Coding Lihat Coding Ini Bermula Dengan H1 Dan Dalam H1 Kategori Semua Features Ini Adalah Bergantung Kepada H1 Di Sini Balik Kepada Index.php Anda Akan Perhatikan Coding Di Sini Tiada Satu Yang Kaitan Dengan H1 Maka Itulah Sebabnya Dia tidak Berubah Tukar P tersebut Ini adalah Lawan website Yang pertama Kepada H1 Dan Tag P Di bagian Belakang Tukar Juga Kepada H1 Simpan File Tersebut Balik Kepada Browser Kita Dan Tekan Butang Refresh Anda Kedapati Perkataan Ini Telah Diperbesalkan Dan Secara Otomatiknya Tulisan Tulisan Ini Jadi Huruf Besar Mari Kita Tengok Coding Dia Penjelasan Coding Bagi H1 Color Kita Set Kepada Green Wernah Hijau Text Align Kita Set Kepada Center Di Tengah Tengah Kita Setkan Jenis Tulisan Dia Adalah Arial Dan Weight Dia Adalah Bold Maksudnya Dia Tebal Size Tulisan Adalah 48 Dan Text Transform Kita Letak Aplicases Semua Itulah Sebabnya Jadi Huruf Besar Dan Text Align Lagi Kita Masuk Center Nampaknya Ada Dua Maka Kita Boleh Padam Salah Satu Text Align Imagine Dia Kita Letak 100 PX Auto Imagine Ini Ada Style Nanti Saya Terangkan Dan Letter Spacing Dia Kita Letak 5 Letter Spacing Maksudnya Jarak Antara Huruf Jika Kita Letak 2 Maka Jarak Nya Akan Dikecilkan Dan Font Size Kita Letak 36 Apa Yang Berlaku Sekali Lagi Saya Ulangi Letter Spacing Kita Letak Kepada 2 PX Font Size Kita Letak 36 PX Simpan File Tersebut Lepas Itu Balik Ke Browser Kita Tekan Butang Refresh Anda Akan Dapati Tulisan Telah Dikecilkan Dan Jarak Antara Tulisan Pun Dikecilkan Oke Seterusnya Kita Cuba Kita Cuba Masukkan Maklumat Ataupun Coding Dalam Muka Surat 25 Kedalam Index .php Rujuk Sekali Lagi Rujuk Kepada Muka Surat 25 Kita Masukkan Coding Jikalau Skrin Anda Terlalu Kecil Jangan Risau Jikalau Anda Letak Di Bahagian Bawah Ataupun Ya Di Bawah Dua Baris Ataupun Tiga Baris PHP PHP Akan Sambung Kulisan Tersebut Simpan File Tersebut Sekiranya Sudah Selesai Balik Kepada Webpatch Tekan Butang Refresh Perkataan Ini Akan Keluar Di Bawah Ini Dalam Laman Website Yang Pertama Jika Diperhatikan Dengan Coding Apa Yang Berlaku Ialah Kita Letak P Kita Letak P Maka Ianya Akan Mengikut Kepada Format Dalam Style Sheet Yang Bermula Dengan P Paragraf Jika Jika Saya Tukar Color Kepada Red Dan Simpan File Tersebut Maka Nanti Tulisan Ini P Bahagian P Akan Jadi Merah Dan Tulisan Untuk Ini Akan Disambung Balik Kepada Laman Web Kita Refresh Untuk Tengok Hasil Seterusnya Kita Masukkan Satu File Satu Link Sorry Satu Link Kedalam Coding Di Bahagian Klik Klik Ini Ditukar Kepada Tukar Kepada Coding Seperti Ini Apa Yang Berlaku Ialah A H R E F Ini Adalah Refer Kepada Link Kita Akan Create Link Dan Jikalau Kita Klik Kita Tekan Perkataan Klik Maka Dia Akan Hubungkan Kita Kepada About US.php Cuba Save File Tersebut Balik Kepada Browser Tekan Butang Refresh Anda Akan Dapati Perkataan Klik Sini Klik Telah Ditukarkan Warna Merah Merah Ke Biru Dan Mempunyai Garisan Di Bawah Dan Jikalau Anda Perhatikan Di Bawah Kiri Skrin Anda Di Bawah Kiri Skrin Dia Menunjukkan Localhost Dashboard Craft Guru About Us.php Apabila Keza Anda Berada Di Perkataan Klik Tetapi Jika kita Klik Sekarang Kita tekan Butang Klik Ini Dia akan Beritahu Object Not Found Sebab Sebab Dalam Folder Kita Craft Guru Kita Hanya Ada Index .php Kita Tiada About Us .php Itunya Sebab Object Not Found Klik Butang Back Untuk Buka File Yang Tadi Mari Kita Lihat Sedikit Berkenaan Dengan Penggunaan Majin Dalam CSS Dan Juga Block Buka Browser Baru Type W3 School Dan Jika Anda Klik W3 School Online Web Tutorial Anda Akan Dapati Banyak Tutorial Terdapat Dalam W3 School Apa Yang Kita Nak Tengok Ialah HTML Tutorial Dengan CSS Jadi Coding Yang Berkaitan Dengan HTML Tutorial Semuanya Ada Di Sini HTML Tutorial Sama Ada Kita Nak Create Table Klik Create Table Yang Menunjukkan Contoh Ini adalah Contoh Table Yang Kita Boleh Gunakan Boleh Klik Butang Try It Yourself Ini Dada Contoh HTML Untuk Membangunkan Table Selain Daripada HTML Cuba Kita Lihat Kepada CSS Tutorial Ini Adalah Bahagian CSS Tutorial Dan Mari Kita Lihat Kepada Margin Maksud Margin Margin Ini Dibahagi Kepada 4 Top Right Bottom Dan Left Top Right Bottom Dan Left Dia ada Beberapa Format Format Yang pertama Ialah Empat Nombor Margin Jika Kita Masukkan Empat Nombor Ini Sebarang Nombor Tapi Dia ada Empat Section Maksudnya 25px Adalah Refer Kepada Top Margin 50px Adalah Refer Kepada Right Margin 75px Bottom Margin Dan 100px Left Margin Kita Cuba Contoh Dia Tekan Try it Yourself Ini Adalah Hasil Dia Hasil Top Left Right Dan Bottom Jarak Antara Tulisan Ini Dan Box Disini Adalah 25px Dan Jarak Di antara Box Ini Dengan Garisan Di bawah Ini Adalah 100px Manakala Bahagian Left Left Margin 50px Right Margin 75px Ini yang dimaksudkan dengan Margin Empat Angkah Jika Anda Masukkan Tiga Nombor Sahaja Ini adalah Cara Yang kedua Tiga Nombor Untuk Margin Yang pertama 25px Yang depan 25px Melambangkan Top Dan Bottom 50px Disini Melambangkan Right Dan Left Dan jarang Jarang Sekali Kita Masukkan Satu Margin Sebab Satu Margin Ini Ini akan Set Semua Margin Dengan Nombor Yang Sama Semua Margin Dengan Nombor Yang Sama Jadi Secara Keseluruhan Ada Empat Empat Jenis Margin Sorry Empat Cara Kita Boleh Masukkan Nombor Untuk Margin Itu Sahaja Untuk Unit Satu Selamat Mencuba